Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan dimulai pada tanggal 27 November 2024. Masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Nah, tanggapan ini dapat disampaikan melalui online maupun offline. Nah, untuk online kita dapat membuka melalui situs yang telah difasilitasi oleh KPU. Pertama, kita buka info pemilu.kpu.go.id. Nah, setelah terbuka, kita lalu memilih untuk tanggapan. Setelah tanggapan, baru akan muncul opsi pilih tahapan. Lalu kita buka dan kita pilih untuk pencalonan peserta pemilihan kepala daerah. Keluar seperti ini, kita tekan OK, lalu pilih kategori. Untuk kategorinya, pilih tanggapan terhadap pasangan calon pemilihan kepala daerah. Setelah itu, tekan publikasi pasangan calon. Nah, lalu muncul jenis pemilihan dan nama wilayah. Untuk jenis pemilihan, kita tekan gubernur. Kemudian nama wilayah, kita pilih Jakarta. Lalu tekan filter. Lalu di sini muncul calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ada tiga untuk Jakarta. Ada persorangan dan juga partai politik. Di sini juga muncul visi dan misi. Nah, kita contoh misalnya memberikan tanggapan kepada calon persorangan, Dharma Pongrekun. Nah, di sini akan muncul identitas pelapor atau penanggung jawab. Jadi, ketika kita memberikan tanggapan, ini kita isi dulu nama, nomor identitas, dan lain-lain. Nah, di sini diisi secara lengkap. Kemudian, tanggapan nanti akan dapat ditulis di opsi tanggapan atau masukan. Dan, bukti-bukti juga dapat dikirimkan melalui tulisan bukti-bukti yang telah disediakan di sini. Setelah lengkap, dapat penekan. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diisi adalah benar, kemudian tekan di bawahnya. Setelah itu, jika sudah selesai, submit. Nah, itu tadi tata cara pemberian secara online. Kemudian, Anda juga dapat memberikan tanggapan secara offline dengan langsung datang ke KPU Provinsi Jakarta. Pemirsa itu tadi, tata cara memberikan tanggapan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, baik secara online dan juga offline. Dan, pemberian tanggapan ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 18 September 2024. Tentunya, dengan adanya tanggapan ini, warga Jakarta dapat mengenal calon gubernur dan calon wakil gubernur, kemudian juga memberikan tanggapan melalui situs yang telah difasilitasi oleh KPU. Dari Jakarta, Devi Syafira Syadam Araman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.